Dari sebuah filosofi yang disampaikan oleh bapak kita, bapak pendidikan kita, bapak pendidikan nasional yaitu Ngajar Dewan Parapun Leo menyampaikan Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tubuh-tubuhan Hidup tubuh-tubuhan seorang petani Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tubuh-tubuhan seorang petani Dalam konten ini petani digambarkan sebagai disamakan hakikatnya dengan seorang pendidik Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tubuh-tubuhan seorang petani Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya Maka si petani tadi hanya dapat menuntun tubuhnya padi Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi tubuh-tubuhan air, membanti ular atau jamur-jamur yang menggantung hidup tanaman padi dan lain sebagainya Kalau pandangan maos kalimat yang cukup panjang ini Poin penting yang kita dapat pertama tadi adalah Buri itu digambarkan seperti seorang petani Sebagai contoh kalau dia itu menanam padi Apakah kemudian padi yang ditanam itu bisa diharapkan jatuh sebuah jatuh? Artinya bisa atau tidak jatuh? Kalau kita tanamnya jatuh apakah bisa menjadikan delay panen ya? Apa? Pari suka tadi Nah, burung, stari Kalau waktu Jatuh Pada hari ini panennya yuk pari Ini yang dikatakan dia aja saat itu Jual sebelum kita menjadi padi Kita itu kayak petani Kalau kita nanam padi Apa tugas kita itu bagaimana padi itu bisa menjadi padi yang kita panen? Kalau dia adalah jagung bagaimana dia menjadi jagung yang baik? Kalau dia adalah kacang bagaimana kita panen? Itu bagaimana kemudian jadi kacang saya Kacang saya ditandai dengan? Gede gede Apa yang bisa dilakukan petani itu? Agar padi yang subur Agar kacangnya subur Kenapa pasti dilakukan ini biasanya? Memupuk Menyiami 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 Itu yang bisa dilakukan oleh guru Ketika kita ingin sesuai itu tumbuh Sesuai dengan kondratnya Oleh berasal ini maja Itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi Oleh karena itu kenapa di kulitur merdeka ada Aksesmen apa Bapak Ibu di paling awal? Diagnostic Diagnostic Untuk mengetahui potensi anak itu masing-masing seperti apa Dia itu padi, kacang, ngedelah, dan seterusnya Bisa ditandai dengan kaitannya Tugas kita disini adalah Hanya dapat menuntur tubuhnya Memperbaiki kondisi tanah Kenapa lagi dipacu-kacu ini Tak bisa dipacu ini Dikajukan Diagnostic Lemai Diulah paling Sejap Nari Dari Terangga Ya Jatuh Memelihara Mempupuk Memberi air Membanik Dari Ini Yang ditatakan diulah Jatuh Ya Kesimpulannya tadi Jatuh Jatuh Kesimpulannya Kemudian, kalau kita lanjutkan slide berikutnya, Bapak-Ibu, kesimpulannya saja, sekolah tadi diibaratkan sebagai tanah bercocok tanah. Sehingga kita sebagai guru perlu kemudian mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan. Seperti harapan Bapak-Ibu, kita ingin apa sih kelas pelatihan hari ini, usahnya ini kelasnya yang menyenangkan, kelas yang tanpa beban, gitu kan tadi, mulai-mulai ranggawa tugas, sepakat. Nah, harus ganti ke wien, ya. Penganggungan ke Sumba Ula, isah-isah, ngeteliko, suramiga tugas. Pak Heru harus menggabungi tugas, maka menyenangkan. Aman, nyaman untuk bertundur, setelah dapat menjaga lindungan, melindungi ya setiap murid dari hal yang merampangkan, karena kebakan-bakan. Kalau kita tanya ke siswa, saya yakin, mereka juga menginginkan seperti ini, ya, lingkungan yang menyenangkan, aman. Nah, itu kenapa kemudian pemerintah menelurkan sebuah program sekolah, ramah, anak. Ada ya, Pak Heru? Harapnya ke sana. Nah, gimana lingkungan belajar itu benar-benar menyenangkan, aman, nyaman untuk kutu siswa. Kemudian, untuk mewujudkan itu tadi, Bapak-Ibu, di kurik-kuriknya ini kemudian kita mengenal satu tema yang kemudian dikampanyakan, diingatkan lagi kepada kita para guru, yaitu budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerjasama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang akan tumbuh menjadi karakter. Mulai dari pebiasaan, nanti akan tumbuh menjadi apa tadi, Pak? Jangan lupa, karakter. Nanti materinya bisa dibandingkan, Pak. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan baik itu akan menjadi sebuah budaya positif. Melihat prosesnya yang seperti itu, pertanyaan berikutnya adalah, Budaya positif itu bisa kita bangun, kita tumbuhkan dengan cara instan atau jangka panjang? Instan atau jangka panjang? Jangka panjang. Yang kita lakukan hari ini bisa jadi baik, Pak Yoh, akan kita lihat di sini. Betul di bawah ini? Nah, tepang, rusak, dan seterusnya. Next. Sekarang kita akan main-main lagi. Tadi diminta ada S3B. Ada simulasi di sini. Ini bisa diisi. Bisa diisi. Regarnya diisi. Anda saat ini diminta mengepalkan salah satu tangan. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Itu ya, kita pacak kiri. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Rekan Anda membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, ide-ide. Bahkan menawari Anda sejumlah bang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu. Bikin akan diinteraktif. Bisa ya? Baik, mau berkenan, Bapak-Ibu berdiri. Bapak-Ibu, silakan berpasangan dua-dua. Silakan.